Bukati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman beserta rombongan pada Jumat sore 5 April 2024 memenuhi undangan silaturahmi dan buka puasa bersama PT Indominko Mandiri di Kem 23 Danau Kanahuang, Kecamatan Teluk Pandan. Dalam momen ini, Bukati Ardiansa turut didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur Arvan Dandim 0909 Kutai Timur Letkol Infantri Dinanjar Wahyu Tomo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Armin Nazar, Kepala Bepeda Kutai Timur Novi Arinur, Direktur PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur Suparjan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Basuki Isnawan, serta undangan lainnya. Kedatangan rombongan langsung diterima oleh Kepala Teknik Tambang PT Indominko Mandiri Edi Susanto. Momen ini membuktikan jalinan kerjasama antara pemerintah daerah dan PT Indominko Mandiri terus solid, terutama dalam sinergisitas membangun Kutai Timur Sejahtera untuk semua. Kegiatan yang dirangkai dengan silaturahmi dan buka bersama ini mengambil tema, merekatkan hati, menjalin silaturahmi dan merajut kebersamaan. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian bingkisan dan santunan untuk anak-anak di Pandok Pesantren Saikona Holil yang berada di Desa Sukarahmat Kecamatan Tuluk Pandan, di mana menjadi lingkungan operasional PT Indominko Mandiri itu sendiri. Dalam sambutannya, Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman mengatakan, di momen hari ke-25 Ramadan, tepatnya pada hari Jumat, Allah SWT menurunkan hujan yang menjadi penanda baik bahwa kegiatan ini diberkahi dengan luar biasa. Ardiansa berharap kedepannya PT Indominko Mandiri terus memberikan makna untuk Kutai Timur dalam visi misi serta turut andil dalam membangun Kutai Timur, terutama dalam sektor pertambangan. Bupati Ardiansa juga mengapresiasi pembangunan Spam Point Indominko ini terus untuk memenuhi kebutuhan akan air baku di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Serta proyek ini diharapkan akan memberikan solusi yang signifikan terhadap permasalahan kekurangan air. Hal ini menjadi bukti bahwa keterlibatan berbagai pihak, terutama PT Indominko Mandiri, dalam proyek ini mencerminkan kerjasama yang kuat dalam memastikan proyek bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Dari PT Indominko Mandiri KEM 23 Danaukanahuang, Kecamatan Turpandan, Prokompim untuk Kutai Timur melaporkan.